Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SS fan nempel dinding ventilating fan kata yang punya mati total untuk memastikan kita cek menggunakan listrik kita tarik saklar sepitnya tidak berdengung tidak berputar alias mati total kondisi mati total ini masih mulus ya sebenarnya sangat mudah sekali tanpa harus diganti kita akan langsung praktekkan saja tanpa menggunakan musti tester sengaja saya tidak menggunakan tester tapi jadi kerusakan sudah kebaca kita membaca kerusakan terutama kita akan membuka penjepitnya dulu lalu kita akan membuka dinamo harus hati-hati masih mulus mungkin dari debunya juga belum ada perlu diketahui SS fan ini menggunakan bearing asli bawan dari pabrik memang kalau bearing bawaan pabrik itu sangat luar biasa ya bagusnya beda bearing yang kita ganti sendiri atau kita pasang sendiri ada yang 6 bulan ada yang 3 bulan ada yang gagal banyak sekali yang gagal kita pasang bearing itu akan menjadi suatu apa PR buat kita bagaimana supaya pegantian bearing itu sangat bagus kembali ke tema video ini kondisi mati total ini tidak menggunakan baut menggunakan klem kita akan menggunakan pahat untuk membukanya kita gedol-gedol di sini kita buka-buka di selah-selahnya kita masukkan di selah-selah lalu kita menggunakan palu untuk menggedol kita siapkan palunya kita tempatkan posisinya daripada pahal kita gedol-gedol nah seperti ini kebuka ya lalu satunya lagi kita lebih dekat supaya jelas cara membukanya tanpa harus dibor cuma menggunakan pahat atau menggunakan open min juga bisa ini sudah kebuka alhamdulillah nah ini perlu diketahui di sini fuse-nya mati saya cuma memberikan satu caran kalau fuse-nya mati jangan menggunakan fuse lagi kita cukup menggunakan couple nah kita akan menggunakan kabel lalu kita akan paralel nah jadi seperti ini ini hanya saran saya kalau fuse-nya mati kipas baru terutama bukan kipas yang lama kalau sudah lama emang nanti fuse boleh tidak juga tidak apa-apa tapi untuk kipas baru yang belum lama dipakai atau dihidupkan tiba-tiba mati fuse-nya mati jadi mati karena fuse tidak berputar hidupnya cuma sebentar itu saya menganjurkan jangan mengganti fuse jadi lakukan cara seperti ini ini khusus kipas baru jadi jangan salah paham apabila baru beli kipas angin fuse-nya mati jangan ganti fuse dilangsungin naya atau gunakan kabel lalu kita solder kalau ganti fuse nanti pasti berapa hari fuse pasti mati lagi itu sudah pasti karena kelemahan fuse ada diantara tegangan listrik naik dan turun atau NCB turun NCB juklek fuse bisa mati ini berengnya masih bagus kok jadi matinya ini bukan karena panas bukan jadi jangan salah paham nah sisi lain kelemahan daripada fuse ini gak usah dibuka nih ripetnya klemnya ini gak usah dibuang gak usah ini tinggal pasang aja kita posisi pasien kita gedor-gedor gedor nah dari samping ini udah ini udah cukup ini udah kencang ini kan dari atas bawah ini udah kencang masih gak percaya kita akan tes uji menggunakan listrik kita colokan listrik lalu kita mainkan saklarnya turun kita taikan berputar ya asnya berputar kita turunkan lagi kita naikkan lagi berputar lagi berputar ke kanan nah ini berputar kanan dan kiri telah normal kembali lalu kita akan masang baling-baling supaya kelihatan anginnya kencang kita rapikan dulu disini kita akan pasang kembali semula seperti aslinya nah ini kata yang punya formasi ini belum ada satu bulan kata yang punya belum ada satu bulan jadi bukan karena masalah dinamonya jelek bukan jadi jangan salah paham resepsinya penilainya jangan jangan apa namanya wah ini baru kok rusak jadi bukan seperti itu tanggapan saya saya membaca ini bukan karena dari barunya bukan karena dari mereknya bukan karena dari pemakaiannya tapi yang jelas efeknya tegang listrik naik turun menjadikan fuse mati kebanyakan di antara posisi waktu sore ya kan sore mau marit itu tegang listrik itu sangat ngedrop sekali dan di waktu malam jam 12 ke atas itu tegangan listrik sangat naik sekali bukan ngedrop tapi naik nah disitulah menjadikan suatu elektronik apabila tidak menggunakan stabilizer efeknya elektronik menjadi suatu korban itu yang saya baca apabila salah ya di tolong diluruskan kena manusia penuh dengan kesalahan kita akan pasang kembali dari saklahnya kaitan kawat kita akan pasang setelah kita pasang kaitan kawat kita akan luruskan posisi di bodi daripada besi yang tadinya penyok penyok yang terbuka kita akan luruskan lagi untuk pemasangan yang terutama dari sini ini sangat penting sekali jangan sampai lupa di ujungnya ini nah biar kelihatan di ujungnya ini harus masuk dulu ke dalam tekan nah setelah masuk lalu kita akan jepitkan di atas ini nah kita ketok ketok aja disini nah supaya ngunci kapal kita rapikan seperti aslinya seperti ini nah sudah selesai baling baling kita siapkan untuk pemasangan nah kita akan menguncinya setelah kita kunci lalu kita akan ngetes kembali menggunakan listrik posisi ngetesnya juga harus berdiri jangan tidur supaya jendelanya aktif dan dari saklar juga pekerjaan maksimal pemutera ke kiri anginnya keluar betul sangat kencang sekali sangat deras sekali anginnya kencang bagus mesin kecil tapi anginnya besar kita tarik kembali anginnya jari ke depan putarannya ke kanan kita tarik kembali posisinya mati off nah kita akan tes kembali supaya menjadikan suatu keyakinan bagi yang servis kita tes bolak-balik berulang-ulang supaya yakin cukup dengan menggunakan kabel kipas angin mati total menjadi hidup lagi silahkan dipraktikan bagi yang di rumah khususnya kipas angin nah ini ada mereknya ada tulisannya kipas angin ventilating buatan Indonesia ini ada nomernya nomer kode alam 4 angka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati